hai 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 kali ini Mama akan berbagi resep cara membuat babat ungkep goreng ya rasanya sedap banget dari sini bagi yang mau tahu cara buatnya juga bahan-bahannya simak dan tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa juga video Mama di subscribe ya bagi yang suka dengan video ini juga jangan lupa di like di komen juga nyalakan loncengnya ya Oke sahabat habis memasak semua kita lanjut ke proses memasak ya bahan-bahan yang kita perlu yang kita perlukan untuk membuat babat ungkep goreng di sini Mama sudah menyiapkan babat yang sudah mama rebus terlebih dahulu nih ada satu kilo ya Mama tadi merebusnya memakai rempah-rempah ya seperti daun salam serai jahe sama lengkoas airnya dibuang dan ditiriskan ya kemudian bumbu-bumbu lainnya di sini Mama sudah punya bawang merah ada 5 siung ada bawang putih 4 siung ada kunyit ada lengkoas ada jahe ada kemiri yang udah disangrai ada cabai rawit 4 biji ada cabai merah cabai merah keriting ini ya ada cabai merah kemudian ada daun salam ada serai terus ada bumbu penyedap ada garam dan ada kecap di sini Mama bebas ya kecapnya di sini Mama pakai dari kecap bango dan yang terakhir ada gula merah Oke kita masuk ke juga proses memasak sudah memanaskan minyaknya salam selamat tempat ini bumbu-bumbunya yang tadi Mama blender semua ya kecuali lengkoasnya Mama cuman geprek aja kita tumis sampai bumbunya meresap dan matang kalau sahabat hobi memasak mau masakan yang enggak cepat basi sama kasih sedikit tips nih numis bumbunya itu harus benar-benar matang ya dengan api kecil aja biar masakannya sahabat hobi jadi memasak semua ke gampang basi udah mulunya udah kecil wangi seperti ini ya ya udah enak sedang wangi-dang wangi ya kita masukkan kongkoasin kemudian kita masukkan ke atas yang sudah kita repuskan kita kasih air sedikit ya buat mengungkepnya kita tutup ya pakai tutup panci ya diungkep oke kita masukkan bumbunya ya bisa sahabat hobi memasak kalau mau diganti sama gula setih juga ya nanti kecap ini kita masukkan terakhir setelah kuahnya menyusut ya setelah benar-benar meresap kita tutup lagi ya oke nih babatnya sudah mantap nih rasanya enak kita tinggal ngasih kecap di sahabat hobi memasak boleh eh langsung dimak disajikan tanpa harus digoreng dulu seperti ini juga bisa ya ini udah enak tapi bisa juga kalau setelah diungkep seperti ini digoreng juga malah lebih meresap ya tunggu nya lama sudah manasin minyak-minyaknya nggak usah terlalu banyak ya setelah lebih memasak sekarang kita sama goreng bersama goreng bersama rumpah yang lain ya sama daun salam lompas serai nya untuk semua bakatnya jangan terlalu masak ya kami ini udah mumpuk tadi kan udah direbus terus udah diungkep juga nah ini salatan terakhir sudah digoreng itu lah sekarang kita sedihkan ya babaknya sudah meresap sekarang yang nggak ketinggalan kita taburin bawang gorengnya ya ya teman-teman enak oke sahabat hobi memasak semua Mama sudah selesai nih bikin babak ungkep gorengnya nah bagi yang suka dengan videonya silahkan di like di komen dan jangan lupa juga di subscribe ya Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika Mama mengupload video-video masak berikutnya Oke sahabat hobi memasak sampai jumpa lagi di video-video Mama memasak berikutnya terima kasih